oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya mau menunjukkan beberapa koleksi dari jenis bahan bongselam tanah milik saya dan ini kebetulan sudah mulai banyak yang berbunga saya ingin menunjukkan beberapa koleksi saya yang sudah jilangnya terlihat untuk bentuknya jadi untuk tampilannya sudah terlihat lebih rimbun bunganya pun sudah lebat akan saya tunjukkan satu persatu mungkin ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang pertama seperti ini ini ukurannya enggak terlalu besar ya cukupan lah ya ini cuma saya biarkan dulu seperti ini kita rimbunkan untuk bunganya terus batangnya pun juga supaya agak besar makanya disini saya liarkan ya oke seperti ini terus ini ada lagi ya karakter batangnya seperti ini ini juga kecil enggak terlalu besar ya tapi ini bagus ini sobat saya untuk bonggol-bonggolnya bagus oke seperti ini oke sobat saya untuk selanjutnya ini ini yang saya tadi ya saya okulasi dengan warna kuning sama putih ya terus ini ada satu lagi ya karakter batangnya seperti ini nah sobat saya bisa perhatikan ini tinggi ya tingginya sekitar 1 meter jadi dari bentuk batang nah seperti ini kita bikin disini rimbun seperti ini ya oke kurang lebih seperti ini dan ini lantana lokal yang saya okulasi dengan yang mikro nah untuk bentuknya seperti ini nah kebetulan ini sudah mulai banyak yang perbunga makanya disini saya review satu per satu ini satu nase ya ada lagi yang tinggi ya ini untuk tingginya sekitar 1 meter lebih yang salah sini sangat tinggi sekali satu nase ini sengaja disini saya learkan seperti ini nah oke saya learkan disini kita ground disini supaya dia juga bisa buat penabduh ya untuk tanaman jenis bahan masyarakat yang lain ini saya okulasi warna putih semua ya gak ada warna lain cuman saya okulasi dengan satu warna putih saja kalau dari sini gak terat untuknya yang salah satu nase ya ya oke nah kita coba cek lagi yang lain ya karena ini cuma seperti ini ya tak terlihat bentuknya ini karena terlalu liar saya learkan dulu ini oke sopun saya dan ini warna oranye ya yang saya operasi dengan warna oranye putih sama kuning ya kalau yang ini putih ini kuning nah ini yang baru saya okulasi nah kurang lebih seperti ini batangnya saya tanam langsung di tanah nanti kalau memang dia sudah tumbuh rimbun subut baru kita pindah dan yang ini saya otong saya ya ini dulu saya dapatkan ya yang batangnya panjang itu ya ini saya operasi dengan tiga macam warna ada kuning putih sama oranye ya kebetulan yang oranye sudah berumur bunga satu ya yang lain masih berumur bunga ini kemarin berbunga warna kuning ya ini nah oke terus batangnya seperti ini ini ukurannya tidak terlalu tinggi ini kalau dari sini ke atas ini itu sekitar 40 mungkin ya 40 sampai 50 ya tingginya jadi untuk tinggi matangnya nanti sekitar 50 lebih ya oke ini masih belum saya apa-apain saya leharkan dulu supaya batangnya agak besaran sedikit ya nah itu cabang-cabangnya ini loh cabang-cabangnya ini supaya agak besaran nah nanti kita tata lagi lah intinya ya oke sementara seperti ini dulu nah jadi untuk lantana pasti saya tanam lah intinya ya ini saya tanam saya operasi ya jadi lantana sendiri tergolong saya muda baru dongkel itu bisa sekalian nanam sekalian kita operasi itu juga bisa untuk lantana ya oke nah seperti ini oke oke ini yang barusan saya operasi dulu sudah tahap perantingan yang dulu sempat saya bikinan videonya sekarang sudah tumbuh seperti ini ini memang sengaja kita liarkan dulu supaya dia ini rimbun nanti kita coba untuk atur lagi untuk kedepannya seperti apa ini juga saya operasi dengan 3 macam warna kuning putih sama oren seperti ini untuk bonggolnya cukup lumayan ini untuk lantana sendiri kita harus sering siram supaya dia bisa tumbuh subur masih belum ada yang berbunga cuma ini ada satu karena dia terlalu subur terus ini lagi ini juga cukup lumayan yang ini bunganya benar-benar sangat lebat wah masih bisa perhatikan untuk ukurannya cukup lumayan besar ini bonggolnya ini kira-kira sepaha sepaha terus ke atas ini tinggi tingginya sekitar berapa ya 70 cm bunganya sangat-sangat lebat oke selamat menikmati ya dan ini ya koleksi salah satu beberapa koleksi punya saya yang lainnya seperti ini ini kemarin ini bunganya lebat ini ya selamat menikmati ya ini terlihat bekas lontokannya ini dia lontok terus juga ada buahnya ini ya nah ini buahnya bulet-bulet ini nah bulet-bulet buahnya yang ini khusus saya oklasi dengan warna putih saja terus yang ini dulu itu sebetulnya khusus warna kuning suatu yang saya cuman gak taunya ini kok ada terselip satu warna putih jadi semuanya ini kuning terus ada satu yang putih kita juga gak tahu yang dulu tercampur oke seperti ini terus yang ini nah ini nah seperti ini ini tiga macam warna kuning putih sama oran kurang lebih seperti ini untuk beberapa koleksi bonsai lantana milik saya sebetulnya ada lagi beberapa cuman itu belum tumbuh subur ya maksudnya dalam warna kuning baru saya saya oklasi makanya kita biarkan dulu nanti insya Allah akan saya pikirkan video selanjutnya oke soat bonsai itulah beberapa koleksi bonsai milik saya bonsai lantana mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soat bonsai yang suka dalam bonsai lantana ya atau suka membuat sebuah bonsai dari tanaman lantana oke soat bonsai terima kasih untuk soat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe agar soat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania